Intro Oke langsung saja kita simak videonya baik-baik ya Bab 1 Meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran Iman kepada kitab Allah SWT berarti Percaya dan yakin dengan sepenuh hati Bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya Untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia Kitab-kitab itu merupakan pedoman hidup bagi manusia Agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat Beriman kepada kitab-kitab Allah SWT yang telah diturunkan kepada para rasulnya Hukumnya wajib Jika ditinjau dari segi masa turunnya Kitab yang diturunkan oleh Allah SWT di dunia ada empat kitab Yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran Kitab Taurat diturunkan Allah SWT kepada Nabi Musa Kitab Zabur diturunkan Allah SWT kepada Nabi Daud AS Untuk kaum Yahudi Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS hanya untuk kaum Nasrani Kemudian kitab Al-Quran Merupakan kitab yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW Untuk seluruh umat manusia di dunia Nah inilah keajaiban dari kitab Al-Quran Allah menurunkan kitab Al-Quran Bukan untuk kaumnya Nabi Muhammad SAW Tetapi untuk umat-umat terdahulu Untuk semua umat manusia Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya Allah menurunkan kitab-kitab sebelumnya Hanya untuk kaumnya Nabi yang hidup di masa itu Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah SWT sebagai penyempurna Dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya Orang yang beriman kepada kitab Allah SWT Akan senantiasa meyakini bahwa Ajaran Allah itu adalah Untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat Keutamaan Al-Quran Isi kandungnya lengkap Karena mencakup segala aspek kehidupan Isinya sesuai dengan perkembangan zaman Susunan bahasanya yang sangat indah Membaca dan mendengarkannya merupakan ibadah Siapapun yang membaca Al-Quran Dia akan mendapatkan pahala Tidak membaca Tapi mendengarkannya Dia juga mendapatkan pahala seperti orang yang membacanya Memuliakan akal pikiran manusia Menjadi penawar penyakit Membenarkan keberadaan kitab-kitab Allah SWT Yang terdahulu Dan menyempurnakan hukum-hukumnya Jadi kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran Itu untuk Kaum-kaum terdahulu Setelah Al-Quran diturunkan Maka disitulah Al-Quran yang akan membenarkan Hukum-hukum yang ada di kitab-kitab sebelumnya Sebagai mu'jizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar Dan tidak pernah mengalami perubahan Karena terpelihara kemurniannya Hingga akhir zaman Nah kitab Al-Quran ini Benar-benar dijaga oleh Allah SWT Dipelihara kemurniannya Tidak ada satu orang pun Yang bisa Membuatkan Contoh Satu surat pun dari Kitab Al-Quran Memadukan antara ilmu Iman dan amal perbuatan Nah sampai disini Semoga kalian paham Setelah itu Silakan mengerjakan Tugas-tugasnya Kemudian Kemudian nanti Silakan Ditunggu kelanjutannya Video Perangkuman materi Pendidikan agama Islam Kelas 8 Nanti kita akan Melanjutkan Ke bab 2 Oke sampai disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton